banyak sekali hikmah-hikmah daripada hikmah-hikmah daripada bulan puasa salah satunya di hadis bukhari, hadis nomor 204 Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dan dia dalam keadaan sedang jihad visabilillah maka satu harinya dia berpuasa itu dihitung 70 tahun ibadah ketika bapak masuk ke masjid kita lihat ya, ketika bapak dihitung visabilillah, kenapa? ini adalah rumahnya Allah kita sibukkan waktu kita untuk Allah maka kita visabilillah dijalannya Allah, memang menurut konteks hadis ini visabilillah adalah untuk perang, namun ketika kita disibukkan dengan sesuatu yang menyebabkan kita visabilillah apapun itu konteksnya, entah itu ngajar, entah itu belajar, entah itu kita yang tikah, kita luangkan waktu kita untuk Allah, maka kita dihitung visabilillah pahalanya berapa? 70 tahun ibadah itu baru apa? kata-kata guru saya dalam menafsirkan hadis ini, itu baru satu orang yang jomblo maka 70 tahun ibadah namun ketika dia sudah menikah Allah kali lipatkan lagi 70 tahun setiap dia punya anak satu, Allah kali lipatkan lagi 70 tahun ya apa? belum tuh sekali apa? orang yang apa? makanya beda ya, orang yang puasanya orang yang sudah menikah dengan puasanya orang yang belum menikah itu sangatlah berbeda bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nawayna ta'aluma wa ta'alim wa tadakura wa tadikara wa ifadata wa istifadah wa naf'a wa intifa'a wa ta'ala tamasuk bi kitabin lahi wa sunnati rasulihi wa mati'u awajahillahi wa matatihi subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana inna ka'an tal'alim wa haqib wa ba'a alhamdulillah dari segala banyak masjid kita keliling seberi dakwah al-muslimin paling lama ya alhamdulillah kalau ada sebagian masjid kemarin masjid pada rumah tapi makin maju sopik tetapi emang beda muslimin yang beda pengurusnya, kedua masjidnya segala macam semuanya aksesorisnya maka alhamdulillah kalau kita banyakkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kita masa umur, kuota akhir umur kita diperpanjang sampai 20 Ramadan ini adalah naimat yang sangat agung agung dan agung karena Nabi SAW pernah bersabda bahwasannya yang makhubnya yang maknanya bahwasannya ada dua perkara yang sering dilalaikan oleh manusia ya apa dua perkara tadi naimat Allah yang sering dilalaikan oleh manusia adalah pertama waktu luang yang kedua adalah sehat hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanda rasa syukur kita kehadirat Allah makin semangat ibadahnya makin semangat baca Qur'annya makin semangat rutinitas ibadah lainnya apa kabar malam sekarang saya apa ya alhamdulillah apa tadi apa namanya bukanya pak boleh batin aku langsung apa jekol aku es boleh tunjang boleh tunjang wah boleh tunjang hati-hati ketika berbuka saya punya saudara ibu ibu mentua daripada abang saya abang ikban itu meninggalnya punya penyakit gula meninggal apa pas setelah Ramadan apa pas setelah Ramadan itu mengkonsumsi gula nah kita itu es cendol apa segala macam bagi yang punya penyakit gula maka meminum gula dikurangi berbanyak makan kurma kurmanya diganjilkan kata salah satu guru kami al-habib al-aidarus beliau bilang kurma ketika ganjil dia menjadi karbohidrat ketika dia gelap menjadi gula makanya Nabi salallahu alaihi wasallam ketika makan kurma itu pasti ganjil kalau gak satu tiga lima tujuh Nabi salallahu alaihi wasallam biasanya kalau sahur itu tujuh kurma kurma habis makan bijinya kalau kita makan buka puasa ada kurma itu salah satu kita menerangkan cara makan bijinya itu diletakkan di punggung daripada dua jari jangan pula habis kita dari mulut jadi ketika kita makan buah kurma nah bijinya itu langsung diletak jangan dipegang kesini nanti ketika orang mau ngambil apa namanya mau ngambil kurma lagi kita mau ngambil kurma dengan tangan yang kita ambil kurma dari mulut kita orang bakal jijik maka Nabi salallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan kalau makan kurma itu setelah keluar dari mulut bikinya ditaruh di punggung punggung tangan nah ini di punggung dua jari nah taruh bawah taruh bawah seperti itu cara ada ini yang sama-sama dimulaikan oleh Allah salawat dan salam malah kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam karena majlis kalau tidak disebutkan salawat di dalamnya adalah majlis yang menurut para malaikat itu majlisnya majlisnya bau bangkai karena tidak ada pewanginya pewangi daripada sebuah majlis ilmu adalah mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam dengan lafad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad maka insyaallah kesempatan kita ceramah agama pada malam ini adalah pembahasan tentang hikmah daripada Ramadan hikmah apa sih kebijakan apa sih hikmah yang tersimpan di dalam bulan Ramadan hadirnya sama-sama dimuliakan oleh Allah s.w.t disini kita masukkan diskusi salah satu hikmah daripada bulan Ramadan itu adalah bulan Ramadan itu membuat seseorang itu ketika masuk bulan Ramadan dia akan malu untuk berbuat maksiat kenapa dikatakan bahwasanya bulan Ramadan itu dalam sebuah riwayat adalah Junnatun Ramadan itu adalah benteng benteng itu bahasa Arab Junnatun maka dalam koidah bahasa Arab dikatakan apabila berkumpul jim huruf jim dengan nun dalam satu kalimat maknanya adalah tertutup junnatun artinya benteng itu apa junnatun kalau jinnatun jin itu artinya jin kalau jangin itu artinya apa bayi yang masih ada di dalam perut tertutup gak nampak gak nah itu ada makna satr ada makna tertutup apa artinya jinnat jinnat artinya juga apa taman-taman yang ditutup dirinya oleh pepohonan nah makanya buasa di bulan Ramadan adalah junnat benteng bagi orang yang ingin berbuat maksiat kenapa karena dia gak makan orang ketika gak makan apalagi makan-makan yang hewan berhidup maka sifat hewaninya itu kayak apa ya berkurang coba kita lihat para-para biksu yang gak pernah makan apa yang bernyawa mereka itu pasti gak takut kalau jalan di depan harimau karena mereka yakin pak saya gak pernah makan perkara yang hidup ya gak pernah makan yang bernyawa pasti kamu gak akan menjawab saya seperti itu adilin yang sama-sama dimulihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hikmah daripada kuasa ini yang pertama adalah benteng untuk diri kita benteng untuk diri kita dari berbuat maksiat entah itu maksiat kepada Allah ataupun maksiat kepada hamba Allah biasanya orang tuh kalau bukan puasa dia puasa yang tahu karena hanya diri dia dengan Allah ada orang dia puasa nampaknya alim pakai jubah pakai kopiah tapi motel bola di tengah kan motel bola di tengah hari habis makan dia di kamar keluar lagi pakai serban lagi orang gak nampak dia bisa jadi nyaman masih puasa bang masih ya tidak pernah bolong berarti apa puasa ini amalan batir yang bisa apa namanya yang bisa memberi ganjarannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala karena puasa juga apa melatih keikhlasan hikmah yang kedua dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya sumut berpuasalah kamu kata Rasulullah s.a.w s.a.w kamu nanti apa akan sehat hadirin yang sama-sama dimulaikan oleh Allah s.w.t menurut kedokner bahwasanya penyakit kanker itu bisa sembuh dengan berpuasa gak perlu dikemo ini siapa yang terjadi saya diserang puasa adalah solusi dari Rasulullah s.a.w untuk berbagai macam penyakit sumber penyakit itu tempatnya di perut sumber penyakit itu tempatnya di perut makanya ketika kita berpuasa banyak yang ditahan gak makan gak makan gorengan gak makan kacang-kacangan diet alami orang biasanya kalau sakit emah ketika dia masuk bulan puasa maka emahnya langsung hilang tetapi kalau gak di bulan puasa lupa dia makan pagi langsung sakit emah sakit emah nanti kalau gak makan pagi telat makan sakit emah adilin yang sama-sama dimulai oleh Allah s.w.t salah satu sinse kami guru terapi kami mengatakan penguasannya penyebab utama orang sakit emah itu adalah banyak pikiran apa banyak pikiran sumber kesehatan seorang manusia yang pertama pikirannya positif thinking dia bisa menyembuhkan dirinya dengan sehat diri dia bisa menyembuhkan dirinya dengan pikiran dia sendiri dia memotivasi pikirannya sendiri saya sehat saya sehat saya buat adilin yang sama-sama dimulai oleh Allah s.w.t yang kedua dilihat dari istirahatnya benar gak istirahatnya teratur gak istirahatnya maka dari itu disunahkan ketika bulan puasa kita seburung zuhur minimanya tidur setengah jam itu nanti dapat namanya deep sleep tidur setengah jam itu namanya paylullah tidur sebelum zuhur biasanya orang kalau tidur sebelum zuhur paylullah tadi akan membantu dia untuk bangun tahajud ketika ketika di malam hari adilin yang sama-sama dimulai oleh Allah s.w.t ini sudah jam 20 lebih 19 tadi kita sekarang jam 20 lebih 9 adilin yang sama-sama dimulai oleh Allah s.w.t itulah hikmah daripada puasa yang pertama menjadi blenteng diri kita dari maksyiat yang kedua adalah menjadi apa menjadi asupan kesehatan untuk kita semua entah itu dia punya penyakit ataupun dia belum punya penyakit yang ketiga hikmah daripada puasa adalah katarahum baylil fukorah katarahum ilal fukorah maksudnya akan akan menimbulkan kasih sayang terhadap orang-orang akhir kita ketika puasa kita akan merasakan ya salam ternyata gini ya rasanya gak akan Masya Allah ternyata gini ya rasanya apa namanya mereka-mereka di luar sana atau ada orang palestin yang kelaparan sampai ada yang meninggal di dalam rumahnya gara-gara kelaparan stok makanan belum dikirim sampai Palestina Masya Allah tetapi kemarin Alhamdulillah bantuan salah satu mas Islam itu sudah sampai ke Palestina Alhamdulillah mereka sudah makan bisa mengkonsumsi tepung terigu mengkonsumsi makan roti dan lain sebagainya Alhamdulillah adilin yang sama-sama dimulaikan oleh Allah sejatinya ketika berkuasa ini ketika kita melihat yang ekonominya di bawah kita itu akan menanamkan merasa syukur kepada Allah dan menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia itu nikmatnya sesat sepanjang Alifin Ahmad tadi terus Arak ke Pondok Patin jalankan tamas sampai ke Mereka Alhamdulillah Alhamdulillah Maha Alhamdulillah orang ngabulin belanja sana belanja sini padahal yang dimakan satu langsung ginian Pak ini buka puasnya ada bubur kurma bujal lapa tadi gulai apa gulai apa gulai apa ada tom yum terus juga tadi ada uja semuanya lengkap yang dimakan cuma uja aja buannya aja habis itu gak tolong makan sama apa gula ikan patin sebelum disini tadi ngisi di apa Pak di Pondok Patin ada komunitas Fortuner komunitas Fortuner oh punya Fortuner itu ngumpul situ ini silo ada ini yang sama-sama dimulaikan oleh Allah sepatutnya nampak nikmat dunia itu betul-betul sementara berapa banyak orang yang sudah apa namanya apa namanya banyak orang yang apa dunia ini dudanya sudah banyak dunia ini sudah mendudakan ribuan hatta puluhan ribu hatta jutaan orang ya orang-orang yang sudah meninggal cinta terhadap dunia akhirnya ditinggalkan dunia akhirnya ditalak dunia akhirnya dunia menduda lagi cuman dia udah nenek-nenek bersoleh pula datang lagi anak baru nikah di dunia tadi asib dia sibuk sana kerja sana sini lupa sholat lupa puasa lupa zakat akhirnya apa dicerai lagi sama dunia dunia ini adalah janda yang paling banyak dudanya makanya saya berharap seluruh jamaah yang laki-laki yang di masjid-laki muslimin ini insyaallah gak jadi budanya dunia tetapi semoga menjadi calon-calon nanti disambut oleh bidadari di syurga walaupun ibu-ibunya jadi ratu bidadari insyaallah pemimpin daripada bidadari bidadari di syurga ada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah s.w.t selanjutnya adalah hikmah daripada puasa ini hikmah daripada bulan puasa ini salah satunya amalan kita dikali lipatkan orang biasanya di luar bulan puasa malah sholat tetapi ketika dia di dalam bulan puasa mulai sholatnya dijaga mulai dia baca Quran mulai dia kesibukan kesibukan dunia desisikan dicari waktu untuk ngaji di kantor dia baca Al-Quran Ustaz ini saya target 3 kali hatapan Ustaz target ini setiap minggu sekali hatapan Ustaz saya mau ikut imam syafi'i satu hari dua kali hatapan subhanallah jadi ini yang sama-sama dimulai ciri bulan Ramadan sukses adalah dia akan mengamalkan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan dia terapkan nanti ketika di luar bulan Ramadan biasanya orang kalau ketika sudah keluar bulan Ramadan dia akan menangis kapan lagi datang bulan Ramadan maka itu hadirin yang mulia dan Allah subhanallah sebetul banyak sekali hikmah-hikmah daripada hikmah-hikmah daripada bulan puasa salah satunya di hadis Bukhari hadis nomor 204 Nabi bersabda barang siapa yang berpuasa dan dia dalam keadaan sedang jihad visabilillah maka satu harinya dia berpuasa itu dihitung 70 tahun ibadah bapak bapak ibu ketika masuk bulan Ramadan 10 akhir bulan Ramadan kita insyaallah di alam muslimin ada program etika ketika bapak masuk ke masjid kita lihat etika bapak dihitung visabilillah kenapa ini adalah rumahnya Allah kita sibukkan waktu kita untuk Allah maka kita visabilillah dijalannya Allah memang menurut apa namanya konteks hadis ini visabilillah adalah untuk perang namun ketika kita disibukkan dengan sesuatu yang menyebabkan kita visabilillah apapun itu konteksnya entah itu ngajar entah itu belajar entah itu kita yang nikah kita luangkan waktu kita untuk Allah maka kita dihitung visabilillah pahalanya berapa 70 tahun ibadah itu baru apa kata-kata guru saya dalam menafsirkan hadis ini itu baru satu orang yang jomblo maka 70 tahun ibadah namun ketika dia sudah menikah Allah kali lipatkan lagi 70 tahun setiap dia punya anak satu Allah kali lipatkan lagi 70 tahun ya bah 20 sekali orang yang makanya beda ya orang yang puasanya orang yang sudah menikah dengan puasanya orang yang belum menikah itu sangatlah berbeda maka dari itu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah semoga kita berharap jomblo-jomblo yang ada di muslim ini terdaftar nanti bulan syawal insya Allah sudah sudah punya pendamping amin ya Allah berada kenapa jomblo itu sakit jomblo itu kata Nabi s.a.w kalau tidak kuat bentengnya puasa kalau tidak kuat bentengnya puasa apalagi sekarang ini ya Allah sekarang sudah buka-bukaan maka dari itu saya yakin insya Allah para muslimah jamaah ibu-ibu yang ada di masjid ini insya Allah pasti putri-putrinya akan menutup Allah secara sempurna dan bagi yang sudah sudah mampu sudah punya penghasilan jangan lupa disegirakan menikah jangan melajang bahaya akhir zamannya kita melajang itu susah ustaz dia belum dapat kerjaan saya ketika nikah dulu saya gak punya kerjaan tetapi Allah yang akan mengkayakan diri kita yang dikerjakan itu adalah mental kita bagaimana menjadi mental orang kaya nanti ketika dia sudah menikah barulah nanti Allah kasih peluang banyak peluang untuk dia untuk segera bekerja jangan takut tidak makan karena pasti riski Allah Allah apa riski yang dari Allah pasti Allah jamin buat orang-orang yang menegakkan syariat Islam daripada dia pacaran 5 tahun 10 tahun habis pacaran akhirnya cek cok pacaran nikah sama orang lain akhirnya apa dia jaga daripada istri orang lain jangan sampai seperti itu maka dari itu setelah bulan puasa nanti ada puasa 6 syawal puasa 6 syawal dimulai dari tanggal 2 syawal bagi yang mau puasa 6 syawal maka kalau disambung Ramadan dengan 6 syawal maka dia dihitung puasa 1 tahun penuh dihitung puasa 1 tahun penuh sudah lah 30 hari disambung lagi dengan 6 syawal nah caranya puasa syawal gak mesti urut boleh nanti dibisa-bisa 2 hari 2 hari sekali ataupun 3 hari 3 hari yang penting jangan lupa 6 hari di bulan syawal kita niat berpuasa disambung setelah Ramadan jangan lupa yang belum dihatapkan terus kita berkontribusi berlomba-lomba jangan sampai kita jalan di tempat semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk umat yang lainnya apabila salah datangnya dari Indonesia pribadi apabila benar datangnya dari Allah subhanahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.